Kekalahan dari Persib Persebaya fokus lawan PSM Makassar di Laga Kandang Back Persebaya Surabaya, Ardi Idrus tak ingin larut dalam hasil negatif timnya Mereka baru saja menelan kekalahan pertama di BRL Liga 1 2024 tahun 2025 usai tumbang 0-2 di Makassar Persib, Bandung Ardi Idrus sendiri tercatat pernah membela Persib, Bandung pada tahun 2018 sampai tahun 2022 Dia mengaku keunggulan mantan klubnya itu, Kine, Dek berusia 31 tahun itu perlu fokus menatap Laga selanjutnya Saya tahu Persib punya kekuatan bagus seperti Ciro Tapi bukan hanya Ciro saja ada Beckham Saya senang melihat Beckham main karena dia punya visi bola yang bagus Saya rasa kami datang ke sini untuk menang, tapi kami belum beruntung Ucap Ardi Idrus Saya rasa pertandingan sudah selesai Persib mendapat 3 poin Kami belum beruntung di pertandingan ini Kami fokus ke depan Karena Liga 1 masih panjang Kami berpikir positif, imbuhnya Secara permainan, Persebaya mampu mengimbangi Persib yang harus tampil tanpa sejumlah pemain andalannya Tim Tuan Rumah bermain rapi menjaga pertahanan Bahkan saat menyerang juga menunjukkan permainan efektif Persebaya kini akan menjamu PSM Makassar memasuki pekan ke-9 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Rabu 23 Oktober 2024 Dual itu diharapkan jadi momen kebangkitan di hadapan pendukung sendiri Berikutnya, Persebaya main di kandang dan ini pertandingan yang sudah lewat Kami tidak dapat 3 poil dan fokus menghadapi PSM Makassar Kami akan evaluasi di latihan, mungkin finishing kurang Nanti kami perbaiki menghadapi PSM Makassar, kata Ardi Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.